Halo teman-teman, selamat datang di channel Angkasa Liam Hari ini kita akan belajar mengenal alat transportasi yang ada di sekitar kita Yuk kita mulai Bis Bis adalah alat transportasi umum yang banyak kita jumpai di sekitar kita Baik di kota maupun di desa Bis biasa digunakan oleh orang-orang untuk bepergian dengan tujuan keluar kota atau antar provinsi dengan biaya perjalanan yang relatif lebih murah daripada alat transportasi umum lainnya Tempat menunggu bis disebut dengan nama Hangte Bis Bis sekolah Ini dia kendaraan favorit kita semua Dengan warna orangenya yang khas, bis sekolah adalah bis khusus yang digunakan oleh sekolah untuk menjemput dan mengantar para murid dari rumah mereka ke sekolahan Ambulans Nah kalian juga pasti familiar dong dengan mobil ini Mobil ambulans adalah mobil yang khusus digunakan oleh rumah sakit untuk menolong orang yang sakit Mobil ambulans juga digunakan oleh petugas medis lapangan yang selalu siaga Di dalam ambulans kita bisa menemukan banyak alat kesehatan seperti layaknya di dalam rumah sakit Alat-alat kesehatan ini difungsikan untuk memberikan pertolongan pertama kepada pasien ketika ada kecelakaan Sebelum akhirnya pasien dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut Sepeda Sepeda adalah alat transportasi yang simpel, murah dan juga menyehatkan Sepeda bisa digunakan untuk bepergian jarak dekat Ayo siapa di antara teman-teman yang sudah jago main sepeda? Komen di bawah ya Mobil Mobil adalah jenis alat transportasi yang umum kita jumpai di mana saja Penggunaan kendaraan mobil sangat efisien bagi mobilitas kita semua Baik yang di kota maupun di desa Truk pemadam kebakaran Pasti teman-teman tahu fungsi dari mobil truk keren ini kan? Siap Mobil truk pemadam kebakaran adalah mobil khusus yang digunakan oleh para petugas pemadam kebakaran untuk mematikan api jika terjadi kebakaran di sekitar kita Siapa di sini yang punya cita-cita jadi pemadam kebakaran? Komen ya Truk sampah Tahukah kamu truk sampah ini adalah truk yang memiliki peran sangat penting untuk kebersihan lingkungan kita Truk sampah berfungsi untuk mengangkut sampah-sampah yang ada di sekitar kita Kemudian sampah tersebut akan dikumpulkan di tempat pembuangan akhir sampah Dimana tempat pembuangan ini akan memilah sampah yang terkumpul untuk menjadi bahan daur ulang yang bisa kita gunakan kembali Kereta api Tutututut Ayo siapa yang mau ikut naik kereta api? Kereta api terdiri atas banyak kerbong dan dikendalikan oleh seorang masinis Kereta api sangat nyaman digunakan untuk bepergian ke luar kota Pasti teman-teman pernah ya naik transportasi umum yang satu ini Helikopter Keren banget ya teman-teman bentuk helikopter ini Liam yakin deh pasti diantara kalian ada yang suka banget dengan helikopter Helikopter adalah jenis kendaraan yang beroperasi di udara Namun beda dengan pesawat Kapasitas jumlah penumpang pada helikopter lebih sedikit dari jumlah penumpang di pesawat terbang Pesawat terbang Wow indah banget ya teman-teman pemandangannya Pesawat adalah jenis kendaraan umum yang beroperasi di udara Dan dikendalikan oleh pilot Siapa nih yang punya cita-cita jadi pilot? Komen ya Motor Brom 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 Kalian pasti gak asing dengan jenis kendaraan ini ya Motor menggunakan bensin sebagai bahan bakar Dan kita wajib menggunakan helm pada saat mengendarainya Siapa nih yang suka nonton balapan motor trail? Kapal laut Nah terakhir kita punya kapal laut sebagai kendaraan umum Kapal bisa digunakan untuk perjalanan antar pulau melalui jalur laut Selain itu kapal laut difungsikan untuk mengangkut muatan yang berisikan barang-barang Dan disebut peti kemas Dari satu pulau ke pulau yang lainnya Nah teman-teman sampai disini dulu ya video tentang transportasi umum Semoga bisa menambah wawasan buat teman-teman semua Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Bye-bye Terima kasih telah menonton